Intro Salam Sekapsa, bisa Santut menunjuk prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi-budi Kelas 1, semester 1, hari ini kita akan membahas tentang Malekat-malekat Allah SWT Malekat-malekat Allah SWT Diciptakan oleh Allah SWT Dari nur atau cahaya Malekat ini tidak pernah membantah, membangkang kepada Allah SWT Malekat ini selalu taat kepada Allah SWT Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Oke anak-anakku, kita akan membahas iman kepada Malekat Definisi Malekat Malekat atau Malekatun Menurutkan bentuk jahat dari kata Arab Yaitu Malakun Yang berasal dari kata Malakun Artinya adalah, kalimat Malakun itu memiliki arti putusan Jadi Malekat adalah putusan-putusan yang diperintah oleh Allah SWT Menurut Prof. Dr. Muhammad Kurayus Kata Malekat berasal dari bahasa Arab Yaitu Malaikah Yang merupakan bentuk jahat dari kata Malak Yang terambil dari kata Laaka Yang berarti menyampaikan sesuatu Jadi Malak atau Malekat Adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah SWT Menurut istilahnya atau istilahan Malekat adalah makhluk goib yang ciptakan oleh Allah SWT Dari cahaya atau murid Sebagai ukusan yang patuh Kepada Allah SWT Yang taat Serta tidak membangun terhadap perintah-perintah Allah SWT Yang taat Yang taat Pengertian iman kepada Malekat Iman secara bahasa Artinya percaya dan menyakinan Secara istilahkan Iman memiliki arti Mempercaya dengan sepenuh hati Mengikarkan dengan pil kauri atau dengan bisanya Melakukan dengan pil atan atau tinggalan Iman kepada Malekat Adalah menyakinan dengan sepenuh hati Bahwa Allah SWT Menciptakan Malekat sebagai makhluk goib Yang tidak bisa dilihat oleh pandai itu Yang diutus oleh Allah SWT Untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah SWT Orang yang mengamininya Atau mengimannya Orang yang mengimannya Akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya Untuk berhati-hati Untuk tidak berbuat maksiat Untuk tidak berbuat dolin Baik dengan kata-katanya Atau lisanya Baik dengan perbuatan atau pil atan Seperti yang diroyatkan Dari Imam Bukhari Imanu antu'min nabillah wa'umala'ikati Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah SWT Dan percaya kepada Malekat-Malekat Allah SWT Iman itu adalah engkau percaya Kepada Rasulullah SWT Kepada kitab-kitab Allah Kepada hari akhir Dan kepada kotak dan kotak Atau takdir-takdir Allah SWT Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Aisyah Malaikat diciptakan dari cahaya Dan diciptakan dari api yang menyelamatkan Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disedulkan Tiri-tirinya untuk Tanya Jadi Malaikat diciptakan oleh Allah Sebuah Nama Ta'ala Dari cahaya rumah Malaikat tidak memiliki nafsu Malaikat tidak kristi, tidak makan Dan Malaikat bersifat memiliki akal yang statis Malaikat bersifat goib tidak bisa dilihat Oleh panca indera manusia Sedangkan kita manusia Sifat nyata bisa dilihat oleh panca indera manusia Manusia ada yang taat kepada Allah SWT Dan juga manusia ada yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah SWT Sedangkan Malaikat tidak pernah ada yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah SWT Manusia ada yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah SWT Dari api yang menjalannya Jin juga memiliki nafsu sama seperti manusia Jin juga menikah sama seperti manusia Jin juga makan sama seperti manusia Jin berjenis kelamin Sama seperti manusia Yang memiliki kelamin laki-laki dan menut Dan jin juga memiliki akal pikiran Tapi jin bersifat goib tidak bisa dilihat oleh bangsa Tidak manusia Apabila manusia tersebut menggunakan akal dan pikirannya Menggunakan hatinya yang jernih dan bersih Maka manusia itu bisa lebih mulia daripada Malaikat Tetapi ketika manusia itu mengikuti hawa nafsannya Maka manusia itu lebih hina daripada Malaikat Dari keujudan Malaikat Malaikat Maut yang disesai untuk mencabut nyawa akan mematikanku Kemudian hanya kepada Tuhan Kamu akan dikembalikan Hasilnya Jika orang itu meninggal Itu ada duanya Maka mereka akan meninggal dalam keadaan iman kepada Allah SWT Dan kedua Suara sebut Meninggal dalam keadaan tidak iman Atau kabir kepada Allah SWT Atau membukai Allah SWT Orang yang meninggal dalam keadaan khusus Atau meninggal dalam keadaan khusus Atau meninggal dalam keadaan khusus Atau meninggal dalam keadaan iman kepada Allah SWT Maka orang sebut akan mendapatkan nikmat Orang yang akan mendapatkan Orang yang meninggal dalam keadaan khusus Atau meninggal dalam keadaan khusus Perpisahan antara jasad dan buruk Digambarkan bahwa orang yang sakat rumah Tapi kan ditusuk sering berada Ada lagi uret yang mengatakan dari kakak Mengutarakan bahwasannya orang yang meninggal Atau sakat rumah itu rasa sakitnya seperti Tumbuhan berdiri dimasukkan ke dalam hidung Ditarik sehingga keluar semua Organ-organ yang ada di hidung Sampai sesakitnya hidup Orang itu tidak bisa untuk berkata-kata Karena merasakan kuat bih yang sangat luar Ketika orang itu baik Maka kuburannya Akan dilampangkan Selapan-lapan yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kuburannya Akan dikerami Cahaya dari surga Dan di kuburannya Akan dikubakan pintu Sehingga Sehingga Dia bisa melihat Taman-taman surga Taman-taman surga Ketika orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang tersebut Akan mendapatkan siksa kubur yang sangat luar biasa Kuburannya Kuburannya akan menyempit Sehingga membuat pulang Nyerang Hancur Kuburannya Akan rasa sangat gelap Dan keluarlah hewan-hewan yang sangat bas Seperti kuburannya Apabila orang tersebut mendigit Sangat gelap Luar biasa Orang yang berada di alam kubur sebut Menjerit Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Menaskan sakit yang luar biasa Tapi Yang tidak terlalu bisa mengingat Yaitu Biar di kalian Biar di kalian Biar di kalian Biar anak-anakku Kutus Inilah Kujudan Malaikat Atau Dalam kujudan Malaikat Berubah selanjutnya Tentang nama-nama Malaikat dan tugasnya Setelah saskawakannya Kita akan lanjut di Pertemuan yang berikutnya Baiklah pelajar sekapsa Demikian materi Hari ini Mengenai Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk tugas Silahkan simak di Google Classroom Jangan lupa like Dan komen Untuk mendukung program ini Klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam sekapsa Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola segeriri raya Bisa Bisa Entegang